Hai semua, selamat datang di channel youtube The Purvani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep masakan enak dari bahan hati ayam Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 10 pasang hati dan ampela ayam Ini sudah aku potong-potong dan sudah dicuci bersih Selanjutnya, didihkan air dan masukkan hati ampela Tambahkan 1 ruas jahe 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian masak sampai hati dan ampelanya empuk Setelah hati dan ampelanya sudah empuk, hati dan ampelanya bisa diangkat dan ditiriskan airnya Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng Kemudian goreng hati dan ampela ayam yang sudah direbus Lalu masak hingga keduanya kecoklatan Setelah sudah kecoklatan, hati ampelanya bisa diangkat Dan ditiriskan minyaknya Bahan untuk bumbu halusnya Masukkan 1 buah cabai merah besar 6 siung bawang merah 6 siung bawang putih 2 butir kemiri 1 ruas jahe 1 batang kunyit Tambahkan minyak goreng secukupnya Agar mudah menghaluskannya Kemudian haluskan semua bumbu dengan menggunakan blender Setelah bumbunya sudah halus Bumbunya siap untuk dimasak Langkah selanjutnya, panaskan wajan Disini aku tidak menggunakan minyak goreng lagi Lalu masukkan bumbu halus Tambahkan 1 batang serai 1 lembar daun salam 1 ruas lengkuas 3 lembar daun jeruk Kemudian masak sampai bumbunya matang Setelah bumbunya sudah matang Masukkan hati dan empala ayam yang sudah digoreng Tambahkan 150 ml air Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk 1,4 sendok teh garam Tambahkan 2 sendok makan gula merah 1 sendok makan kecap manis Kemudian masak sampai airnya setengah surut Dan bumbunya meresap ke dalam hati ampelanya Ini airnya sudah setengah surut Kemudian tambahkan setengah buah tomat merah Yang sudah dipotong-potong 2 buah cabai hijau besar Dan 10 buah cabai rawit Kemudian masak sebentar lagi Sampai semuanya layu Seperti ini sudah cukup Tumis pedas hati ampelanya siap untuk disajikan Ini dia Tumis pedas hati ampelanya sudah matang Ini rasanya beneran enak banget Aroma bumbunya harum Hati ampelanya gurih Dan tidak amis sama sekali Ini cocok banget Untuk dimakan pakai nasi hangat Wajib banget kalian coba di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya